Salah mereka, Dinda. Ini bukan tentang soal salah atau benar, Cekataru. Tidak hanya Nawangsi dan Ayus Karsarian tidak boleh tahu. Bahkan semua orang tidak boleh tahu bahwa aku, Ratu Kidul, adalah ibu kandung dari Nawangsi. Mengapa kamu tidak mengerti juga? Dunia kita berbeda, Cekataru. Aku memiliki banyak musuh di luar sana. Apa kamu ingin mereka terluka? Tidak, Dinda. Tentu saja tidak. Maka dari itu, kamu tidak perlu membahas hal itu lagi. Sungguh keras kepala yang kamu didana, Om Mulan. Tapi itulah. Itulah yang membantu aku tidak bisa melupakan. Cukup. Aku bisa sendiri. Baiklah, Romo. Izinkan aku untuk memulai percobaan. Untuk memulihkan kekuatan Romo kembali. Apa benar? Percobaanmu itu bisa mengembalikan kekuatanku. Jika benar, cepat lakukan. Pak! Baiklah, Romo. Umar kamu sempet 29 tahun, Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Letikan Kurang aja Apa maksud mungkin mengambil kesadaran ku Sepertinya kau ingin memanfaatkanku Tidak Tidak Romo Tapi memang begitulah caraku untuk mengalirkan kekuatanmu Kekuatan ke dalam tubuhmu itu Romo Kau menggosok Aku merasa Ada benda aneh yang mengambil kesadaranku Mana mungkin Kamu ingin mengembalikan kekuatanku Sedangkan kesadaranku Ingin kamu ambil Ah Apa yang harus aku lakukan untukmu Romo Kurang aja Bahkan Romo dapat melepas belenggu percobaanku dengan kondisinya yang seperti ini Aku lapar Carikan aku tumbal Seribu nyawa manusia Setidaknya Dengan tumbal itu Aku bisa menjaga kesadaranku supaya tidak hilang Dan kekuatanku Dan kekuatanku Biar cepat kembali Cepat Baiklah Romo Hai Kalian para demit Apa kalian semua tidak dengar Sekarang kalian pergi Cari seribu manusia Seribu nyawa manusia yang untuk dijadikan tombang Satu lagi Kalian harus mencari gringsing dimanapun dia berada Satu lagi Wajahmu terlihat jauh sangat lebih ceria Iya Yunda Aku baru saja turun ke dunia manusia Untuk menemui anakku Bagus terudimu Yunda Sebenarnya Apa maksud Yunda datang kemari Dengan membawa para prajurit ini Aku ingin memberikan Para laporku untuk mengabdi kepadamu Mengabdi di bawah Kraton Sugorolor Kasinggian Dawu Kanjeng Ratu Sugorokidol dan Dewi Lanjar Atas perintah Kanjeng Ratu Sugorokidol Hamba mewakili pasukan ini Bersumpah setia dan mengabdi Kepada Dewi Lanjar Ratu Kraton Sugorolor Terima kasih Atas pengabdian kalian Suatu kehormatan bagiku Menjadi pemimpin dari kalian Yunda Terima kasih Atas kepercayaan Yunda kepada aku Memberikan para prajurit ini kepada aku Aku akan berusaha Menjaga Kraton Sugorolor ini Dengan baik Ada apa Dewi Lanjar Jika kau ada masalah Ceritakanlah kepada aku Yunda Apakah sangat tidak mungkin Jika aku membawa anakku Bagus Trodipu Serta merawat Dan membesarkannya Di Kraton Sugorolor ini Setiap saat Aku selalu merasakan Kerinduan Yang teramat dalam kepadanya Aku mengerti perasaanmu Dewi Lanjar Sekarang kau ikut aku Aku ingin menunjukkanmu sesuatu Terima kasih